Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke, di video kali ini disini saya akan review MIUI 12.5 Enhanced Atau MIUI 12.5.6 yang ada di Redmi Note 10S ini Oke, apa saja sih yang baru di MIUI ini? Nah, yang baru teman-teman mungkin sudah tahu ya Fiturnya itu adalah menambah RAM Nah, menambah RAM ini dengan memanfaatkan penyimpanan internal Oke, teman-teman bisa lihat disini di bagian setelan tambahan ya Nah, setelan tambahan teman-teman bisa lihat disini Kemudian ada penambahan memori Nah, perlu teman-teman ketahui disini untuk smartphone atau Redmi Note 10S yang saya pegang ini adalah RAM 6GB Jadi disini tambahannya itu 1GB RAM Nah, jadi kalau misalkan yang punya RAM 8GB nih ya Nanti bisa komen di kolom komentar Penambahannya itu berapa GB untuk penambahan memori ini Oke, nanti komen ya di kolom komentar Oke, ini jadi ya salah satu fitur spesial yang ada di MIUI 12.5 Enhanced ini teman-teman Oke, selanjutnya apalagi sih yang baru Nah, yang baru disini teman-teman bisa kita lihat di bagian tentang telepon disini ya Kemudian ke versi MIUI Nah, ini sedang memeriksa terlebih dahulu Nah, kita coba lihat disini apa yang baru Nah, seperti biasa disini ada performa sistem dioptimalkan Kemudian juga ada keamanan dan stabilitas sistem ditingkatkan Nah, untuk performa sistem dioptimalkan Nah, nanti kita akan coba tes GPU Mark Benchmark Kemudian juga CPU Throttling Nanti kita lihat apakah hampir mirip seperti di review saya sebelumnya Di MIUI 12.5.5 di Redmi Note 10S ini Oke, nanti kita lihat di belakang Nah, selanjutnya disini kita lihat di bagian patch keamanan Nah, di bagian patch keamanan disini kita sudah mendapatkan di bulan Oktober Atau tepatnya 01.10.2021 Jadi, ini sudah lebih baru dari versi sebelumnya yang masih di bulan 8 Oke, selanjutnya kita lihat disini di bagian status keamanan Nah, di bagian status keamanan disini sayangnya untuk update sistem Google Play Masih belum update nih Masih di 1 Agustus 2021 teman-teman Seperti itu Oke, nah selanjutnya disini kita coba lihat di bagian tampilan Di bagian tampilan Ya, disini di layar utama Oke, nah Di layar utama Ini masih sama seperti di versi MIUI sebelumnya 12.5.5 ya Kemudian juga navigasi sistem masih ada Sayangnya disini fitur menyemunyikan icon APL Ini nggak ada ya Seperti di Poco Launcher Selanjutnya disini kita coba lihat di tampilan Nah, di tampilan disini tidak ada fitur untuk mengganti refresh rate Ya, tentunya karena Redmi Note 10S ini hanya 60Hz Tapi nanti saya akan coba buat video bagaimana caranya supaya bisa menjadi 90Hz Oke, nanti ya Rasanya sih ya Rasanya seperti 90Hz Tapi terdeteksinya masih di 60Hz Nanti kita coba bahas Itu di video terpisah teman-teman Oke, selanjutnya disini kita lihat di bagian tampilan selalu aktif Oke, nah ini dia ya Always on display Ini masih sama juga seperti di MIUI sebelumnya Nggak ada perubahan Kemudian juga di efek notifikasi disini animasinya sama juga Seperti ini Nggak ada penambahan juga teman-teman Kiran saja ada penambahan gitu ya Ada yang baru seperti tapi tidak ada Nah, selanjutnya disini Terkait vaulting window dan juga split screen Ini masih bisa di MIUI ini teman-teman Kita coba lihat disini Nah, ini dia ya Ini masih muncul Seperti ini di bawah teman-teman Nah, ini dia Ini untuk vaulting window Dan ini untuk split screen Jadi masih bisa ya Di MIUI ini Oke, selanjutnya disini adalah Koneksi internet Nah, koneksi internet disini masih sama seperti di MIUI sebelumnya Lancar-lancar saja tidak ada masalah Mau pakai provider apapun lancar Wifi juga lancar Main game juga lancar Nggak ada pink merah dan lain sebagainya teman-teman Aman ya Di MIUI 12.5 Enhanced ini Oke Nah, selanjutnya disini untuk NFC Nah, NFC disini saya sudah download aplikasi untuk cek saldo Nah, disini kita akan coba saja teman-teman ya Ke kartu Breezy punya BR ini Kita coba ya Oke, disini saya sudah ada nih ya Kartu Breezy nya Oke, kita langsung coba tes Aplikasinya kita masuk Nah, ini dia Oh, ini belum aktif ya untuk NFC nya Kita aktifkan terlebih dahulu untuk NFC nya Seperti ini Oke Nah, selanjutnya kita tempelkan kartu katanya Kita coba Oke, ke detect ya Ini Breezy itu kan Ini ada nomor Breezy nya NFC aktif Jadi bisa teman-teman untuk NFC Oke Lanjut, kemudian disini untuk proyeksi Nah, proyeksi ke TV misalkan Itu juga bisa Aman Gak ada masalah Seperti kasus-kasus saya Pertama itu di Poco X3 Pro Sebelum upgrade ke MIUI 12.5 Di Poco X3 Pro itu susah banget Terkoneksi dengan TV Dengan menggunakan proyeksi teman-teman Itu gak tuh kenapa Tapi setelah upgrade ke MIUI 12.5 Itu sekali setting Langsung connect Aman Seperti itu ya Untuk koneksi proyeksi Nah, kemudian kita masuk ke sini Ke fitur spesial teman-teman ya Kita lihat disini Ke fitur spesial Oke Nah, ini fitur spesial Ada game turbo Kotak alat video Jendela mengambang Ruang kedua Dan ada mode muda Nah, untuk jendela mengambang Tadi sudah kita bahas ya Itu masih bisa tentunya Dan disini Kotak alat video Kotak alat video ini Biasanya kalau misalkan Yang sudah saya juga bahas ya Di security-security Atau di aplikasi security Itu ada smart toolbook Nah, tapi disini masih sama ya Teman-teman Seperti ini Gak ada perubahan Untuk di MIUI 12.5 Enhanced ini Kemudian disini Game turbo Nah, untuk game turbo sendiri Disini Karena saya sudah aktifkan GPU setting Di pas MIUI 12.5.4 Nah, di MIUI 12.5 Enhanced ini Atau MIUI 12.5.6 ini Ternyata GPU settingnya pun Aman Nah, ini dia teman-teman Jadi Gak hilang Ini bisa ya Ini bisa nih ya Nah, ini di MIUI 12.5.6 Atau di MIUI 12.5 Enhanced Untuk game turbo GPU setting Aman Ada Seperti itu teman-teman Oke, sekarang disini Kita coba GPU Mark Benchmark Apakah skornya meningkat Karena ada penambahan RAM 1GB Nah, disini kita langsung aja Coba tes ya Kita masuk Sini Kita lihat Oke Kita langsung aja Coba tes ya Disini mungkin saya akan Percepat nanti Untuk Prosesnya Biar gak terlalu lama Videonya teman-teman Oke, langsung aja Disini kita Start ya Oke teman-teman Disini saya sudah selesai Tes GPU Mark Benchmark Ternyata hasil skornya Tetap sama aja Seperti di MIUI 12.5.5 Sebelumnya yang sudah saya review Oke, selanjutnya disini Kita coba Tes di CPU Trottling Nah, kita akan coba Lihat nanti Simpelnya Grafiknya saja Kita lihat Masih hijau Terus di atas Selama 10 menit Atau malah ada Yang merah-merah Ke bawah Grafiknya turun Nah, kita lihat Disini selama 10 menit Tentunya disini Saya akan coba Percepat Biar gak terlalu lama Oke, langsung aja Disini masuk Option dulu Disini sudah saya set Di 10 menit Oke, kemudian set Disini langsung saja Kita coba Start Kita coba Tes Teman-teman Oke Oke, teman-teman Disini kita sudah Menyelesaikan Tes CPU Trottling Ini 10 menit Teman-teman Nah, ini Kita coba Lihat disini Ini jadi Gak sampai Ada yang merah Ini masih aman Dan juga Disini kita lihat Minimum dari GIPSnya Ini di 106 Ini jauh lebih tinggi Dibanding Sebelumnya Hanya di 102 Kalau gak salah Di review MIUI 12.5 Video sebelumnya Teman-teman bisa cek saja Disana Nah, ini Di 106 Ini masih oke banget Dan sekarang kita coba Cek suhunya Oke, kita lihat suhunya Kita lihat suhunya Disini Oke 42 41 Derajat Celsius Di bagian atas Ini ya Nah, di bagian atas Ini 41 41 Ya Ini kalau menurut saya Adem sih ya Aman lah ya 41 Derajat Seperti itu Selama 10 menit Tes CPU Throttling Oke, jadi Ini teman-teman ya Jadi teman-teman sendiri Bisa menyimpulkan Bagaimana performanya Seperti itu ya Performa CPU-nya Seperti itu ya Oke, selanjutnya Disini saya coba Review kamera Singkat saja ya Review kamera Apa saja sih Apakah ada yang berubah Atau sama saja Seperti di MIUI sebelumnya 12.5 Oke, langsung aja Masuk ke kamera Kesini Oke, nah Kita lihat Di bagian fitur lainnya Ini sama ya Masih sama Seperti di versi MIUI 12.5 Sebelumnya Seperti itu ya Nah, selanjutnya Kita coba Lihat lagi Di bagian Mode Pro ya Atau video Disini Kita lihat Ternyata di atasnya juga Sama ya Kirain akan ada Tambahan untuk Steady Ultra Steady ya Seperti itu Tapi ini Gak ada Jadi Saya simpulkan Untuk kamera Ya Software kamera ini Gak ada tambahan Sama seperti Di MIUI sebelumnya MIUI 12.5 Nah, ya Seperti itu Teman-teman Oke Nah, selanjutnya Disini kita akan Coba tes gaming Oke Langsung aja Kita masuk ke Game nya Oke, ini dia Saya sudah masuk Di game PUBG New State Kita akan coba Lihat disini Terlebih dahulu Untuk di bagian Setting nya Teman-teman ya Nah, kita langsung aja Masuk ke grafik Disini kita coba Lihat ya Disini saya Menggunakan settingan Ringan dan Maksimal Kita coba disini Menggunakan settingan Ultra Dan dapat Frame rate Di sangat tinggi Oke, kita coba Lihat disini Nah, ini dia Teman-teman Ini udah Lancar Kalau menurut saya Cuman Kalau di Redmi Note 10S ini Saran saya Menggunakan Ringan dan Ultra saja Biar lebih stabil Teman-teman Seperti itu ya Untuk PUBG New State Di Redmi Note 10S ini Oke, selanjutnya disini PUBG Mobile Kita lihat disini Untuk gyro nya Ini sangat smooth Banget Ini ya Ini settingan Di smooth extreme Teman-teman Oke, kita coba Lihat disini Di bagian pengaturan Kemudian ke grafis Ini dia ya Smooth extreme Kita coba Menggunakan HDR Ultra Kita lihat disini Grafisnya gimana Wow, ini keren banget Teman-teman ya Nah, ini grafisnya Udah Wuh, mantep ya Hampir mendekati PUBG New State Bila menggunakan HDR Seperti ini Oke Nah, kita lihat disini Dengan coba Geser-geser Geser-geser Kemudian ini menembak Dan lain sebagainya Ini udah lancar banget PUBG Mobile Di Redmi Note 10S ini Teman-teman Jadi ya Kalau menurut saya Untuk pencinta PUBG Mobile Menggunakan Redmi Note 10S ini Pilihan yang tepat Keren teman-teman Ini lancar banget Asli ini Smooth extreme nya Lancar banget 60fps Keren Oke, selanjutnya Disini kita coba Game Mobile Legends Nah, disini kita lihat Lebih dahulu Di bagian setting Nah, di bagian setting Disini untuk grafis Kita bisa dapatkan Rata kanan semuanya Di ultra Mentok ultra Teman-teman Disini Dan disini dapat Di 60fps Ini udah lancar banget Mau kita 4 vs 4 sekalian 5 vs 5 sekalian Ini gak ada lag Aman pokoknya teman-teman Di Redmi Note 10S ini Di MIUI 12.5 Inhance ini teman-teman Pokoknya Keren lah ini Untuk Mobile Legends Oke, selanjutnya Disini game paling berat Saat ini Genshin Impact Oke, disini saya coba Tes di Redmi Note 10S ini Di settingan Lowless Teman-teman Atau settingan terendahnya Dengan menggunakan 60fps frame rate nya Oke, ini kalau menurut saya Udah lancar banget ya Kita coba lihat disini ya Sedikit Untuk battle Nah, ini dia teman-teman Ini ketiga battle pun Gak ada masalah Gak ada frame Disini di 60fps Enggak kayaknya ya Ini di 45 sampai di 50fps Mungkin Gak tembus di 60fps Tapi ini udah Keren banget lah Pokoknya ya Udah lancar banget Di Redmi Note 10S Dengan settingan Grafis Di paling rendah ini Tapi ini bisa main lah Pokoknya nyaman Apalagi kalau dikombinasikan Dengan Fan cooler Ini udah lancar banget Teman-teman bisa Simak saja disini Ketika battle Ini gak ada Frame rope sama sekali Coba disimak saja teman-teman Oke selanjutnya disini Kita akan coba Cek baterainya nih Kurang berapa Tadi sudah kita coba Memainkan game ya Oke kita coba lihat disini Ke bagian pengaturan Kemudian masuk Ke bagian baterai Dan Performa Kita coba lihat disini Ya ini dia teman-teman Nah Ini tadi saya coba PUBG Neo State Genshin Impact Mobile Legends Dan juga PUBG Mobile Itu kurang lebih Saya memainkan Semua game nya itu Satu match ya Seperti itu Dan disini Tersisa Di 77% Berarti berkurang 23% Ke 4 game Tadi teman-teman Nah ini Sebetulnya Hampir mirip ya Atau mirip lah ya Pro baterainya Seperti di MIUI sebelumnya MIUI 12.5 Titik 5 Seperti itu Oke jadi keren ini Untuk baterainya teman-teman Nah hemat ya Seperti itu Nah kita coba lihat disini Suhu baterainya 43 derajat Ini saya baru selesai banget Tadi memainkan game nya Seperti itu Dan ini suhunya 43 derajat Oke Selanjutnya disini Kesimpulan nih ya Disini saya tarik Kesimpulan Untuk MIUI 12.5 Enhanced Teman-teman Jadi kalau menurut saya Ada peningkatan Di segi performa nya Seperti itu ya Performa di game nya Kemudian disini Ketika scroll Scroll juga Ini sekarang Lebih smooth lagi Mau multitasking juga Enak teman-teman Seperti itu Enggak reload Enggak reload lah Seperti itu teman-teman ya Ketika kita coba buka Aplikasi lain secara bersamaan Ini keren Pokoknya teman-teman disini Kalau yang udah ada Notif update Ke MIUI 12.5 Enhanced Itu segera update saja Teman-teman Dan ini bener-bener Nyaman banget Enak banget Kalau masalah panas ya Panas itu Wajar saja Teman-teman Ya kalau misalkan Mau fokus Memainkan game Itu saran saya Menggunakan Fun cooler Oke itu saja Mungkin teman-teman ya Di video kali ini Terkait review MIUI 12.5 Enhanced Atau MIUI 12.5.6 Di Redmi Note 10S ini Oke itu saja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton